Nikmatnya kerja sambil ngopi dan hanting goliner pedas, jangan sampai hilang karena sakit mah. Minum Proma dengan formula hidrotalsit, magnesium hidrokside, dan simetikon, cepat meredakan sakit mah. Proma, ahlinya lambung. Dipersembahkan oleh Mbak Miftah, banyak orang yang mengalami peristiwa sama seperti Mbak Miftah, hancur hidupnya. Tapi Mbak Miftah sebaliknya malah melakukan banyak sekali perbuatan baik. Jadi kapan persisnya bisa bangkit kembali? Jadi waktu jendela gak muat, saya sambil berdiri di jendela gitu mikir seandainya saya mati, Terus saya, iya kalau mati gitu kan. Kalau ternyata saya cacat, terus siapa yang merawat saya? Waktu itu seperti itu. Ingat ibu, ingat siapa gitu kan. Karena kami tidak mampu untuk berobat pun, untuk akomodasi ke rumah sakit pun, kita gak mampu gitu loh Pak. Jadi ibu saya kalau ke rumah sakit itu harus nyawa mobil, 150 ribu itu gak mampu akhirnya gak berobat. Belajar dari itu saya pun berpikir, saya mau menolong orang-orang yang sakit gitu. Padahal dari awal, dari waktu saya masih SD itu, setiap kali saya ngamen, setiap kali saya nyember sepatu, Saya melihat seorang ibu sama anak-anak, sama suaminya gitu, sepasang satu keluarga gitu. Anaknya diangkat, terus diayun-ayun gitu. Saya sambil nyember gitu, pasti saya menangis. Saya kepingin seperti itu gitu loh. Tapi saya sampai sekarang pun gak pernah kurta, apalagi saya badan besar gini gak mungkin. Dan melihat teman-teman sebahaya saya pun, ada yang bersama saya yang berangkat ngamen, itu saya cerita. Aku besok kepingin duwe pantai asuan. Nanti yang saya rawat bukan anak-anak terlantar, bukan. Keinginan saya dulu adalah korban perceraian orang tua. Jadi yang keluarganya, ibunya sibuk dengan keluarga barunya, bapaknya sibuk dengan keluarga barunya, Anak itu akan saya rangkul. Dulu saya ingin sempat seperti itu, waktu kecil. Karena waktu kecil Anda punya kemarahan pada ibu ya, karena merasa gak dapat kasih sayang, gak diperhatikan. Ternyata ibu saya, ingin saya seperti ini itu ternyata alasannya, biar ibu saya jika gak ada, saya kuat untuk meneruskan hidup ini. Jadi saya bersyukur memiliki ibu. Baru tahu maknanya setelah ibu meninggal. Nah setelah nyaris bunuh diri dan gagal, karena pendelannya sempit, Anda balik ke malam. Fokus ke pasien. Jadi gaji pertama setelah tiga bulan kematian ibu saya itu, pertama kali saya menerima gaji. Selama bertahun-tahun saya kerja, pasti saya bagi untuk keluarga ibu saya, untuk keluarga suami saya. Saya gak pernah nyimpen tabungan gitu loh. Soalnya saya gak mungkin kirim ke suami, karena udah berkeluarga, gak mungkin kirim ke ibu, ibu saya gak ada gitu kan. Sedangkan saya saudara aja gak punya gitu kan. Terus apa yang anda lakukan? Akhirnya saya bingung dengan uang itu. Akhirnya saya tanya ke tetangga-tangga temen, ada orang yang membutuhkan gak, maksudnya orang yang susah gak gitu loh. Ada, ada, ini ada yang bapak, bapak-bapak yang ditelantarkan anaknya setruk, Terus rumahnya dijual anaknya, sekarang bapaknya tinggal di pinggiran ril kereta api. Oh saya kita bantu gitu. Bantunya lewat siapa ini? Saya dulu melalui, sekarang ini suami saya, dulu masih teman. Namanya siapa? Teman Ipul, Mas Ipul. Yang sekarang udah menjadi suami saya. Saiful Bakri. Iya. Sekarang jadi suami? Iya. Nah boleh berdiri, Mas Saiful, Mas Ipul. Wah ini suami tercinta ya. Terima kasih. Waktu itu anda memilih Mas Saiful karena anda menganggap dia orang baik yang juga peduli begitu ya. Iya. Nah belakangan anda pulang ke Indonesia di Malang, anda membentuk yayasan ya. Yayasan peduli kasih, kisah nyata dan jeritan hati. Yayasan opo ya. Bayangin ada nama yayasan peduli kasih, kisah nyata dan jeritan hati. Iya. Disingkat KNDJH. Tujuan utamanya apa? Membantu duafa yang sakit, yang tidak tertangani. Kegiatannya apa aja? Jadi kita jemput, kita survei dulu bener gak mampu apa gak? Jika gak mampu kita jemput. Kita bawa ke rumah singgah, setelah itu kita tiap hari untuk jika kontrol. Jika kontrol kita bawa antar jemput, itu semua gratis. Ini anak-anak atau semua umur? Semua umur. Jadi yang pokoknya gak mampu anak-anak ataupun dewasa ataupun tua. Jadi semua umur. Lebih kepada kesehatan ya? Kesehatan, yang penting membutuhkan. Oke, uangnya dari mana ini ya? Itu dulu pertama kali saya yakin untuk terjun ke kesehatan, saya menangani kasus balita. Balita dari Pak Suruan, yang kepalanya itu membuka dari lahir. Jadi kelihatan otaknya gitu loh Pak. Itu di rumah sakit, pasien umum. Karena dia bayi baru lahir, jadi tidak memiliki identitas kan. Pasien umum mencapai 35 juta. Satu hari saya mikir uangnya ini dari mana ya? Saya mikir seperti itu. Ternyata sebelum kita berpikiran seperti itu, ternyata ada sebuah anu, ada mobil. Mobil mewah gitu Pak dari Surabaya. Seorang ibu-ibu yang udah berumur, tiang huwa. Sama beberapa anak buahnya gitu. Datang berkunjung ke yayasan kita. Mbak Mifta ini kenapa bayinya gini-gini? Eh bawa ke rumah sakit aja. Nah nanti bayi, kita yang lunasi setelah itu, semenjak itu saya yakin. Ternyata saat kita melakukan sesuatu hal yang sangat diharapkan orang lain yang membutuhkan. Pasti, Gusti Allah itu memberi jalan. Semenjak itu saya semakin semangat untuk berikut ini. Sekarang saya lihat itu tadi anak-anak yatim apa segala macam. Nah, kita fokus kesehatan. Awalnya ada sih, udah beberapa ada anak yang kebanyakan anak mantan TKW Pak. Jadi TKW-TKW yang hamil dular nikah, dia malu bawa pulang. Akhirnya saya tampung. Jadi ditinggal begitu aja anaknya. Jadi sekarang udah berapa banyak anak-anak yang pernah Anda tampung di situ? Total keseluruhan seminggunya 45 anak. Dan saya lihat ada juga orang-orang Jompo. Berapa banyak? Kalau Jompo-nya saat ini kita nggak berani terima banyak. Karena tempat memang kita masih terbatas. Karena kita masih jadi satu sama Pantai Aswan. Jadi anak-anak di lantai atas, Pantai Jompo di lantai bawah. Tadi ada ambulans. Dari mana Anda bisa beli ambulans? Kita antara jemput pasien itu menggunakan espas gitu. Jadi terakhir waktu kita mau ke rumah sakit melitar, ada korban kecelakaan, sampai di situ dua jam nggak daya nolong. Akhirnya kan harus dinaikkan ambulans. Ambulans nggak datang. Akhirnya kita naikkan ke ambulans. Jadi pintu terbuka, saya mangkuk ke kepalanya di saya, kakinya orangnya keluar dari pintu mobil espas. Oh maksudnya dinaikkan di espas itu ya? Bukan ambulans waktu itu ya? Bukan, espas. Awalnya memang kita, pasien-pasien yang kita temui bisa duduk. Tapi saya nggak berpikir sampai ada pasien-pasien yang parah-parah seperti itu. Sehingga dibutuhkan modifikasi jadi ambulans. Dan ambulans ini katanya dipakai juga buat antar jemput anak-anak ke sekolah. Iya. Jadi gimana perasaan anak-anak itu antar jemput naik ambulans? Jadi saya beli mobil yang anak-anak merasakan dua bulan. Naik mobil enak gitu maksudnya. Grand Max itu. Terus saya izin sama anak-anak. Dibuat ambulans lagi ya. Mama ini ambulans, toh ay! Gitu sempat mereka. Nggak apa-apa soalnya banyak yang membutuhkan. Yowes, tapi jangan renang loh ya. Iya nggak apa-apa. Jadi kita buatkan ambulans kedua. Kita taruh di Surabaya. Dan kita ngontrak di sana. Yang belakang rumah sakit saya pulang. Eh, aduk Rostomo. Untuk nampung mereka yang? Nampung pasien-pasien rujukan dari luar kota Surabaya. Daripada mereka diampar-ampar gitu. Dan sekarang udah diusir-usirin. Nggak boleh lagi. Iya, jadi saya setiap malam keliling ke rumah sakit gitu. Ada orang sakit, ayo Pak ikut saya. Kita ajak ke rumah singgah. Ayo Pak ikut saya. Nggak bayar? Anda, Anda nggak bayar. Jadi mereka udah tahu tempatnya di mana gitu kan. Jadi ada ambulans diantar ke rumah sakit. Gitu aja. Apa yang paling membahagiakan Anda ketika membantu orang ini? Dari dulu, entah saya. Saya kenapa nggak ada yang memperdekatkan saya. Jadi saat sekarang ini, saat saya kemana-mana, pasti banyak yang nunggu-nunggu saya pulang. Itu yang membuat saya bahagia. Di luar sana masih banyak orang tua yang mengabaikan anak-anaknya. Bahkan ada yang membuang anak-anaknya. Apa pesan yang bisa Mbak Mifta sampaikan bagi para orang tua? Untuk ibu-ibu yang kebetulan memiliki masalah. Apalagi dalam posisi hamil. Jangan lakukan sesuatu hal yang sangat merugikan atau yang membuat kalian menyesal di belakang hari. Karena anak-anak itu tidak berdosa. Dengan bertambahnya umur, pasti kita akan merasakan perbuatan apa masa-masa lalu kita itu akan membuat kita menyesal. Dan saya berharap suatu saat anak-anak saya akan dicari oleh orang tuanya masing-masing. Baik. Mbak Mifta, terima kasih banyak ya. Sudah berbahagia dengan kita semua. Dan sebagaimana biasa di ujung acara ini saya akan bagikan buku yang bagus untuk para penonton di studio. Dan juga para penonton di rumah. Apakah penonton di studio sudah menerima buku-buku ini? Ya. Apakah bahagia? Bahagia. Baik. Kalau gitu kita juga harus berbagi kebahagiaan bagi penonton di rumah. Bagi Anda yang di rumah, Anda punya kesempatan untuk mendapatkan salah satu dari buku ini. Karena ada 100 buku yang akan saya bagikan melalui website kickandy.com. Mudah-mudahan Anda yang beruntung mendapatkan buku bagus ini. Semoga kisah dari tamu-tamu KKND hari ini bisa menginspirasi Anda dan kita semua yang di studio untuk melakukan perbuatan baik sekecil apapun dalam hidup kita. Mulailah berbuat baik sekarang juga. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.